Untuk ranah film di Indonesia cukup simple sih di bulan ini ya. Ada dua genre utama doang yang bakal hadir nemenin weekend gabut kalian. Dari horror dan juga ada romance. Keduanya bakal penuh dengan cerita yang menarik serta asik banget gitu buat ditonton di bioskop. Yang namanya film-film Indonesia memang harus serg-sergkan dulu ya. Dan di konten update ini semuanya adalah pendapat dari gue sendiri. Jadi kalau kalian gak sependapat dengan gue, mau gue langsung aja liat trailernya di Youtube ya. Dan berikan pendapat kalian soal film ini nantinya bakal gimana di kolom komentar di bawah ini. Masih dengan gue lagi Ari yang hari ini bakal tentu bakal ngasih tontonan seru buat kalian tonton di bioskop. Dan gue usah pake lama lagi, mari langsung aja masuk ke inti pembahasan di 8 film Indonesia terbaru di September tahun 2024 ini. Pertama di bulan September ini terkhusus buat lo yang bimbang sama hubungan Asmara. Sebuah film komedi romantis yang tentu seru banget tentang gimana lika-liku pasangan buat saling ngerti satu sama lainnya gitu men. Jadi ada seorang pria bernama Agus yang digambarkan sebagai pria cerdas, lincah, dan tangguh dengan tingkah lakunya yang sangat kocak. Ia berhasil merebut hatinya si Kalis yaitu seorang perempuan yang manis dan juga cantik. Kisah cinta Agus dan Kalis ini penuh dengan liku-liku mulai dari perbedaan pendapat dan juga perbedaan apa yang mereka jalani men. Gue liat film ini mungkin bakal di pure komedi ya, karena memang entah kenapa ini film kok romansnya gak berasa gitu. Bisa coba cek aja di trailernya dulu deh. Cuma gue salut sih sama Feby Rastanti dan Lang El Gibran ya, dengan kemistri baru dan perwatakan yang baik. Bikin filmnya ini lebih nambah asik gitu. Apalagi asin Jawanya ini kental banget ya, dan juga luas banget. Seni Mama Hamikasi bakal dirilis tanggal 5 September tahun 2024. Udah ditayangin di beberapa hari sebelumnya gitu, tapi masih worth it lah buat ditonton sekarang. So, catat tanggalnya buat sekedar lu yang lagi cari hiburan ringan di bioskop gitu. Langsung bakal dibikin baper nih sama kisah cinta ini. Soal cerita yang pahit dengan tumbuh di tengah perbedaan budaya dan latar belakang yang juga mendalam. Walaupun kisahnya memang udah mainstream banget ada di film Indonesia, tapi tentang adanya bumbu-bumbu romantis baper nih, tentu bisa menggait orang untuk nonton atau penasaran sama filmnya ini. Trailernya sendiri bagi gue not bad ya, walaupun bikin cringe gitu. Seenggaknya gak parah banget lah. Jadi ceritanya juga lu bakal diajak ngerasain gitu, dimana perasaan cinta yang terhalang oleh konflik keluarga dan juga kasta. Cinta dari Timor rilisnya di tanggal 5 September tahun 2024, seperti film romance sebelumnya, ini film udah memang ditayangin di bioskop ya. Dan sekali lagi, tentu masih worth it lah, dan hangat banget ditonton sampai dengan sekarang. Buat lu yang gak mementingkan scene cringe dan kadang bikin geli ini, boleh lah icipin film ini. Nah, ini salah satu film yang memang jadi perbincangan hangat di kalangan para pecinta film Indonesia. Sebuah film yang penuh inspiratif dan tentu sangat-sangat viral banget di dunia maya gitu. Kisahnya ini diangkat dari sebuah kisah nyata ya, dari salah satu selebgram atau influencer yang udah terkenal di Indonesia. Dengan sebuah kisah yang bener-bener piluh banget untuk diikutin oleh pemirsaannya gitu. Ceritanya tentu seperti yang lu semua tau gitu di internet ya, dan bisa aja cek dulu ke internet gitu buat yang memang belum tau soal ceritanya ini. Masalahnya ini adalah film biografi ya, jadi lu harus tau dulu atau wajib banget gitu ya, tau soal garis besar dari ceritanya itu sendiri. Satu yang memang sangat menonjol di dalam film ini, acting dari Amanda Roll sekali ya. Yang keren banget jadi Laura dari emosi, karakter, bahkan suaranya pun bener-bener all out performance banget. Gue rasa ini film cocok lah ya, jadi jajaran film terbaiknya dari Amanda Roll. Yang lain pun tentu punya daya tariknya masing-masing ya, cuma untuk di trailernya ini masih belum kelihatan gitu, para case yang ada di dalam film ini. So, Laura ini bakal rilis tanggal 12 September tahun 2024, yang tentu wajib banget buat masukin ke watchlist tontonan kalian. Apalagi buat followersnya gitu ya. Nonton di bioskop pada weekend dan ajak pacar, teman, ataupun gebetan kalian buat nobar engin film, men. Yang suka film horror Indonesia langsung aja merapat nih, karena film horror Indonesia bulan ini dibuka sama film horror yang satu ini, men. Satu dari sekian banyak film horror tentang malam penuh misteri, yang gak bisa dijelaskin lewat logika gitu, men. Kisahnya ini mengenai sebuah malam panjang dari perjuangan seorang ibu muda ya, yang sedang hamil, demi untuk mempertahankan bayinya dari kekuatan roh jahat dan teror yang sangat mengerikan. Masalahnya, terornya ini bukan sama setan, men. Melainkan kayak entitas gitu gitu. Kalau gue liat dari trailernya ya, plotnya memang penuh ketegangan dan memang biasa aja seperti film horror Indonesia buat lu yang doyan adrenalin. By the way, gue mau ingatkan lagi nih, nonton dulu trailernya, men. Jangan cuma liat posternya aja, dan yang dikasih serem dikit, langsung dia nonton di bioskop gitu, tanpa nonton trailernya dulu. Jangan ya, men. Nanti nyesel dan experience pas keluar bioskop, bakal bikin bad mood gitu. Hati-hati ya. Sama seperti film ini, untuk tonton dulu trailernya. Malam Keramat tentu rilis di 12 September tahun 2024. Kalau udah nonton trailernya, dan siap buat nonton di bioskop, gue sarankan jangan tonton sendirian, kalau lu gak mau ngantuk. Satu lagi horror yang tentu bakal seperti standar filmnya Indonesia pada umumnya gitu. Entahlah ya, film horror Indonesia sekarang kok demen banget gitu. Bikin pake gimmick-gimmick namak dari kisah nyata, men. Walaupun gak sepenuhnya juga bisa dibilang kisah nyata ya. Sama kayak film horror ini, men. Yang kalau diliat dari trailernya juga, pasti lu bilang, masa sih ini kisah nyata? Ceritanya ini diawali dari dua perawat yang masih dalam masa praktek kerja lapangan. Telah menjalani kewajibannya tersebut, dengan harus bekerja pada klinik gigi di sebuah rumah sakit kecil ya, di Jawa Tengah. Rumor-rumor tentang rumah sakit itu memang penuh dengan rumor yang sangat telan. Dan beberapa juga dibuktikan dengan sebuah tragedi yang juga sangat mengenaskan, men. Nah asnya, dua perawat palang ini menjadi korban selanjutnya gitu. Dimana mereka diantui oleh makhluk aneh yang meneror mereka berdua di sana. Udah berapa kali ya, gue mengingatkan ke kalian buat seenggaknya harus nonton trailernya dulu gitu. Kalau mau nonton film apapun ya, bukan cuma dari genre horror ataupun dari Indonesia doang. Apapun men, karena kalau cuma lihat poster dan cuplikan bullshit di medsot sih, kalian ujung-ujungnya bakal ketipu juga men sama marketing mereka. Mending langsung ke trailernya gitu. Seperti lembayung yang bakal rilis di 19 September tahun 2024 ini. Gak bisa dibungkini berhasil nipu gue dengan ngasih marketing gimmick lewat posternya yang ngeri abis. Dijeblahin tuh ya, muka senyum ngeri biar orang pada takut gitu. Dan apa? Sukses men. Ini sukses banget bikin gue sempet ngikutin lah dari post production yang udah ngasih preview poster ngerinya tersebut. Tapi, pas liat trailernya sih ya, begitulah ya. Gak sesuai dengan harapan gue sendiri. Masih ngeri dan keliatan seru, cuma ya klasik aja men. Gak perlu dengan gue marah-marah juga, kalian pasti paham lah kalau udah liat trailernya. Tapi gak bisa dipungkiri juga nih, nantinya ini film sukses bakal gaet banyak penonton. Karena apa? Karena yang main case-nya ini bener-bener semua nama-nama terkenal, men. Dan yang lagi booming ada di Indonesia. Hampir semuanya itu bener-bener bintang terkenalnya Indonesia. Sebut aja ada Tasya Namya, Yasamin Jasem, dan Arya Salokal. Dan by the way masih banyak lagi yang gila banget ada di main case-nya disini gitu. Siapa sih yang gak tergiur gitu buat nonton film ini? Bahkan si Aris pun gue rasa habis ini bakal ngajakin nonton gitu film ini ya. Padahal gue mau skip nungguin di streaming legalnya Indonesia tadinya. Buat lo yang pengen nonton film dengan merasa beda dan pengen lo punya pengalaman tontonan yang unik, boleh deh, intip dulu film ini. Salah satu film romantis dengan sentuhan beda budaya dan unik banget untuk dijelaskan dengan kata-kata, men. Sinopsisnya sih bakal panjang banget ya kalau gue tempel disini. Karena durasinya udah dipangkas, men. Buat unik-unik gue soal film lembayong tadi. Anyway, jadi intinya ada perempuan bernama Clara yang melakukan perjalanan ke Hokkaido untuk mencari orang penting dalam hidupnya lewat sebuah novel berjudul Dijavu. Disana dia bertemu sama orang lokal bernama Kenji yang juga suka sama novel itu ya. Di tiap momen pun mereka lewati dengan asik dan juga ngobrol dengan asik, men. Sampai temen masa kecilnya si Kenji bernama Miu gitu ya, pun denger soal mereka berdua lagi asik berduaan nih. Konflik pun mulai bermunculan dan terjadilah sebuah cinta segitiga yang akward abis. Salah satu film yang invisible banget di telinga gue, men. Dan gue baru nemuin ini film tuh pas pengen buat konten ini gitu. Entah karena ini film memang lebih ditujukan buat ditonton orang-orang Jepang atau emang marketingnya yang lemah jadi gak sampai ke para audiensnya, gue pun gak tau, men. Mending tunggu aja Roman Peony tayang di bioskop tanggal 19 September tahun 2024 ini ya. Gue gak bisa review lebih soal filmnya ini, karena memang masih baru dan jujur aja gue baru tau ini film ya. Dengar-dengar nama pemerannya pun atau movie makernya pun gue gak begitu kenal. Paling cuma beberapa dari line up-nya doang gitu. Tapi satu yang bisa gue pastikan soal film ini pas pertama kali gue liat trailernya. Sinematiknya men, gila keren banget gitu. Adem banget pemilihan warna dan juga soundtracknya. Bener-bener at least bisa buat nutupin hal-hal minor yang ada di dalam film ini gitu. Kita udah ada di ujung. Di dalam hati yang lu juga. Gak lengkap kalo gak namahin film horror gore Indonesia nih. Yang jadi sebuah film andalan buat para penikmat film horror yang memang udah pro banget gitu sama film horornya ya. Gue tau banyak dari lu yang cinta banget gitu sama genre horror dan thriller. Dan satu judul ini bisa puasin lu di bioskopnya Indonesia. Film baru dari garapan Rizal Mantovani ini menghadirkan sebuah cerita yang sangat seru, men. Soal seorang anak bernama Kumala yang ditakuti oleh masyarakat desa di Semarang. Dari dulu hingga sekarang tingkah lakunya gak bisa diprediksi gitu. Gak ada yang berani keluar saat malam tiba karena Kumala ini bakal bunuh tuh orang siapapun yang keluar malam-malam gitu. Dipenuhi misteri dan ketegangan akhirnya ada trailer yang bisa bikin gue senyum-senyum sendiri, men. Walaupun mereka gak ngasih poster yang penuh gimmick, tapi secara keseluruhan memang menggambarkan apa yang trailernya kasih gitu. At least trailernya sesuai ekspetasi kali ya. Gue gak sabar sih pengen nunggu Sumala ini tayang di 26 September tahun 2024 ini. Apalagi dibintangi sama lead aktor atau aktris yang terkenal ya. Kayak lu namanya sama dari Yusinatria. Film ini tentu wajib banget buat masuk ke watchlist film September kalian di bioskop. Satu-satunya film yang wah ini harus gue tonton nih. Ini nih filmnya, men. Film yang penuh dengan perasaan pedih, emosional, dan juga bikin para penontonnya tersadar gitu. Ceritanya ada seorang perempuan pekerja keras bernama Kaluna yang masih tinggal bersama orang tuanya dan juga kakak-kakaknya yang udah menikah gitu. Ia berusaha keras untuk menabung dan hidup sederhana demi untuk mewujudkan mimpinya, membeli, dan memiliki sebuah rumah sendiri gitu. Namun apadah ia dengan menelan kenyataan pahit, hidupnya ini bener-bener kayak generasi sandwich man. Yang harus membantu menghidupi keluarga besarnya ditambah dengan penghasilannya yang sangat minim. Membuat impiannya tersebut sulit banget untuk diwujudkan lah. Kondisi tersebut membuat Kaluna merasa tidak betah setiap pulang ke rumah ya. Sampai sebuah tragedi menimpa keluarganya tersebut. Well ini film sangat-sangat gue rekomendasikan buat kalian tonton semuanya men. Mau itu dari generasi muda sampai generasi tua. Ayo dong semua nonton film ini. Jujur gue gak di endorse per share pun sama visinema ya. Tapi kalau gue memang udah suka sama filmnya, ya langsung gue influence buat kalian harus tonton filmnya gitu. Bukan cuma buat seru-seruan aja, tapi juga buat intro preksi diri, inspirasi, ataupun step up lagi ke depannya untuk hidup lu sendiri gitu ya. Kadang film-film yang kayak gini tuh bisa bikin semangat penontonnya hidup lagi gitu. Dan di bulan September ini nih, kesempatan kalian nih buat nonton film Home Sweet Lawn ini gitu. Yang tayang di 26 September tahun 2024 ya. Soal cerita dan segala macem sinematografinya udah gak usah diraguin lagi men. Karena ini film adalah film yang inspiratif buat kalian tonton. Langsung catet tanggal tayangnya ya. Lu biasa kayak gue tuh, mau mimpi aja harus tau diri. Itu dia 8 film Indonesia terbaru yang bakal tayang di September tahun 2024 ini. Dari komedi romantis, horror sampai drama. Semuanya ada buat menemani waktu lu di weekend ini men. Dan pastikan semuanya bisa ditonton di bioskop kesayangan kalian ya. Catet tanggal rilisnya dan juga jangan lupa film-film ini dengan booking jauh-jauh hari ya. Kalau gak mau kepenuhan gitu. Kalau kalian juga suka sama update film kayak gini, silahkan tinggalkan like videonya disini gitu. Dan yang mau request film apa yang harus gue bawain di konten rekomendasi film selanjutnya, silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari gue Ariefamuturiri. Selamat menonton and see you in the next film. Sub indo by broth3rmax